DAKWAH KAMI Kita akan masuk ke subjudul baru, dan ini judul yang cukup menarik, yaitu di pasal ke-9 yang saya baca di sini, di belakang laki-laki sukses, ada istri-istri yang sukses. Sudari kemuslimah, sebenarnya kesuksesan banyak kalangan ada di tanganmu. Kesuksesan orang tua pada saat engkau menjadi anak, dengan cara engkau berbakti, engkau menunjukkan pelayanan yang terbaik, kepatuhan yang sempurna. Maka, dengan itu semangat sang ayah untuk mencari nafkah, membiayai hidupmu selalu saja ada. Itu juga dengan ibu, selalu menjadikan buah bibir dan kebanggaan tentang kebaikan akhlakmu, sikapmu, baktimu. Di saat engkau menjadi seorang saudari, engkau bisa menyukseskan saudara-saudaramu. Dengan terus memotivasi mereka, membantu mereka, mendukung mereka, bertukar fikiran dengan mereka. memberikan support atau dukungan, itu juga pada saat menjadi seorang ibu kepada anaknya. Berapa banyak anak-anak yang sukses dari tangan ibu-ibu yang luar biasa. Punya peran yang sangat besar dalam mendukung, menasehati, memberikan masukan atau menasehatinya. Dan, banyak lagi hal-hal yang lain. Bahkan, seringkali seorang ibu hadir bersama anaknya di alam permasalahan yang sedang dihadapi, sehingga dia bisa memberikan solusi-solusi atau permasalahan dari apa yang sedang dihadapi oleh anaknya. Itu juga pada saat dia menjadi seorang istri. Dan ini yang kita fokus sebenarnya, dari sekian banyak contoh-contoh tadi, orang bisa sukses di belakang seorang wanita muslimah, pada saat dia menjadi seorang istri, maka di saat itu dia bisa panen pahala dari apa saja yang suaminya lakukan. Hanya dengan masalah dukungan. Hanya dengan memberikan pelayanan terbaik. Di saat suami pulang rumah dalam kondisi capek, maka dia telah hadir dengan penampilannya yang menarik, badannya yang wangi, senyumannya yang menawan, kemudian hidangan makanan yang hangat. Semuanya memberikan suasana baru bagi sang suami yang sedang menghadapi banyak permasalahan di luar sana. Selain dari panasnya cuaca, atau malah dinginnya cuaca, kalau tergantung musimnya. Kemudian hirup-hirup dari kemacetan jalanan, problematik yang dihadapi, dari menumpuknya pekerjaan di kantor misalnya, permasalahan dengan teman-teman, atau mungkin dia bagian GA di kantor, misalnya itu pengadaan barang misalnya, sehingga dia harus sibuk dengan penagihan utang, menyusun nota-nota, atau seorang akunting yang sibuk dengan laporan perusahaan, atau apa saja pekerjaan. Atau mungkin security yang harus dia menjaga keamanan setiap saat sigap, misal. Atau aparat pemerintah yang terus banyak sekali tugas-tugas yang harus dilakukan, demi untuk masalah banyaknya masyarakat di negara tersebut, maka suasana yang berbeda yang dia temukan di rumah, dari kehangatan-kehangatan, sambutan yang tidak ada beban, tidak ada tuntutan, semua itu akan sangat membantu sang suami, kembali memfreshkan lagi, menyegarkan kembali fikirannya, tubuhnya, dengan hubungan intim yang ideal, dengan bercandaan yang tidak ditemukan di luar sana. Sekali lagi saya ingatkan, wahai muslimah, betapa banyak laki-laki yang akhirnya kena tidak menemukan ini, dari istrinya, maka mereka yang tidak beriman kepada Allah SWT, kemana arahnya? Menuju ke tempat perempuan-perempuan, tanda kutip penghibur. Kenapa dikatakan perempuan penghibur? Perempuan malam. Karena memang mereka mengisi kekosongan itu dari para istri. Mereka pada saat menyambut tamunya, dengan penampilan yang paling seksi, dengan badan yang paling wangi, dengan senyuman yang paling menawan, dengan manjahnya, dengan rayuannya, dengan segala macam. Yang dari awal bahasan buku ini sudah kami selalu titik beratkan. Harusnya ada padamu, wahai para istri itu. Bagaimana kamu bisa meraih itu? Kegiatan atau contoh-contoh atau sikap seperti ini, yang nanti akhirnya, engkau hadir dalam kehidupan suamimu dengan itu. Meraih itu. Sehingga akhirnya suami tidak berfikir untuk ke tempat-tempat yang seperti tadi. Bahkan mungkin ada ada antara kaum muslimin yang beriman pun kepada Allah, tapi karena yang dia temukan setiap kali pulang rumah, wajah yang cemberut, mata yang melotot, lisan yang tajam, penampilan yang berantakan, makanan yang tidak hangat, tidak ada sama sekali kata-kata cinta, kata sayang, kehangatan, suami pun kalau mau tidur, malah marah-marah, sudah pulang telat, malah tidur, dan segala macam. Tidak ada sentuhan, jari-jari jemarimu yang lentik dan bagus itu dengan, pijitan-pijitan di tubuhnya yang membuat dia hilang dari penatannya. Sehingga akhirnya mereka berpikir sederhana. Menikah lagi, bermasalah dengan istri. Tambah permasalahan. Akhirnya pergi ke tempat-tempat wanita penghibur tadi. Dia berpikir, ya sudah, dengan ini saya bayar sejam, dua jam, tiga jam, empat jam, selesai. Saya dipijit, saya dihibur, terpenuhi biologi saya. Bahkan haram sebenarnya dalam agama Islam. Dan dia tahu itu haram. Tapi kenapa dia lakukan? Karena dia tidak temukan ini. Ada kekosongan di sini, yang harusnya diisi oleh seorang figur istri. Dan ini berbahaya sekali. Berbahaya sekali. Istri mendapatkan dosa, karena dia memang tidak melayani dengan baik suaminya. Plus lagi suami juga dapat dosa, karena dia melakukan perbuatan haram. Tentu suami tidak layak harusnya mengerjakan ini ya. Tapi, dia terpaksa kena kondisi dan keadaan. Tapi di saat seorang suami pulang, dari membuka membel pintu pun, istri yang mengambil alih untuk membuka pintu, kemudian dengan senyuman yang menawan, dengan penampilan yang indah, bau mulut, nafas, tidak ada sesuatu yang mengganggu. Suami disambut dengan hangat. Mungkin dibantu bukain sepatunya, kaos kakinya, diangkatin barangnya. Dia masuk ke dalam rumah, yang nampak penataan yang rapi. Bau yang wangi. Kemudian, meja makan sudah tetap terapi dengan makanannya. Hangat. Persilahkan suami, mau langsung makan, mau bersih-bersih dulu. Paling tidak, kalau mau makan dulu, ingatkan saja, mungkin bisa cuci tangan. Udah disiapin. Sabunnya yang baunya segar. Bukan sabun asal-asalan. Pilih wangi yang paling tepat untuk cuci tangan. Sekecil apapun pengorbananmu, akan berpengaruh pada kejiwaan suami. Sabun yang dipilih, baunya mungkin apa yang suami suka, mungkin aroma buah-buahan, apel, stroberi, atau yang lainnya. Yang kira-kira cocok ya. Tanyakan pada dia, walaupun hal kecil. Jangan anggap remeh. Setelah itu, dia cuci tangan, mungkin dia makan, temani dia. Sendokin nasinya, sendokin lauknya. Kalau dia bilang, biarin saya ambil sendiri, gak apa-apa. Jangan paksakan. Jangan tersinggung. Kalau dia mau, disendokin, disiapkan. Apa yang dia suka, selalu ada. Atau misalnya, dia ingin bersih-bersih. Saya bersih-bersih dulu. Baik, berikan dia kesempatan untuk itu. Mungkin dia kurang nyaman pada saat Anda tiba-tiba mau merapat dengan dia. Baik, jangan buru-buru. Ada sebagian suami mungkin karena dia terbiasa dengan bersih. Dia juga ingin membalas dan merespon rapinya dan wanginya istrinya dengan hal yang sama. Maka dia langsung ke kamar mandi dulu. Dia bersih-bersih, dia rapi-rapi, mungkin bisa saja. Atau ada juga sebagian suami tidak. Mungkin dia merasa lapar, mungkin bagi dia duduk dulu bercengkrama, ngobrol sama istri dan anak adalah hal yang didahulukan kemudian baru dia bersih-bersih. Itu juga hal yang positif saja. Yang penting, dia sudah cuci tangan dan dia pastikan memang dia aman untuk dekat dengan istri dan anak-anaknya. Maka tidak ada masalah. Tapi ini semua rangkaian yang sederhana, simple, tapi berefek sekali. Kalau saya di posisi seorang suami mendapatkan pelayanan seperti itu untuk berbeda. Saya spontanitas pada saat itu melupakan tentang kepenatan di luar sana tadi yang delapan jam di tempat kantor, belum hidup-hidup jalanan, belum cuaca, belum segala macam gangguan-gangguan yang lainnya. Kemudian, kalau mau bersih-bersih, sudah masuk ke kamar mandi, handuknya sudah tertata rapi, yang bersih, yang wangi. Cium handuk itu, pastikan baunya tidak tidak busuk. Dan handuk yang bersih, yang wangi, pakai pewangi yang bagus, sabun dan sampo tertata dengan rapi, termasuk hal kecil. Botol-botol sampo dan sabun itu bersihkan, saudariku. Karena banyak diantara muslimah, dia biarkan saja. Mungkin karena dipikirnya sudah sampo sama sabun, cuma tinggal dipencet, kalau yang cair misalnya. Ya, nggak masalah. Padahal di sekitar botol itu, mungkin banyak bercak-bercak kotor, mungkin ada debu. Kenapa nggak dibersihkan? Di saat kamu mandi saja. Tidak butuh waktu khusus, gitu. Dibersihkan dengan rapi, sehingga seperti kelihatan botol baru. Kemudian juga shower-nya dibersihkan di sikat tempat lokasi shower itu. Sekitar sama mandi itu wangi, bersih, kering. Hal-hal kecil, tapi pengaruhnya besar pada kejiwaan. Kemudian setelah itu, dia pun kalau butuh sikat gigi, sudah ada sikat gigi yang bersih. odol yang biasa dia suka pakai, mouthwash, obat kumurnya ada. Mungkin ada handu kecil yang disiapin, khusus untuk membasu wajah misalnya, atau bagian mulut pada saat selesai sikat gigi, atau kalau tidak ada tisu di situ. Setelah selesai, Anda bisa menyambutnya di luar kamar mandi. Ada sebagian suami yang kurang nyaman pada saat istrinya ada bersama dia di kamar mandi. Biarkan. Ada sebagian suami tidak? Mungkin dia fun-fun saja, pada saat dia lagi mandi, istrinya ajak ngobrol. Tidak ada masalah. Nabi SAW pernah mandi bersama Aisyah RA. Sambil bercanda itu bisa saja. Tapi kan tidak semua orang menyukai hal-hal seperti ini ya. Karena mungkin ada sebagian orang merasa dia lebih privasi gitu kan. Apalagi maaf kalau dia buang hajat misalnya. Dia tidak ingin istrinya mencium bau yang kurang sedap misalnya. Maka biarkan dia mengambil ketenangannya. Tapi pada saat dia keluar dari kamar mandi, dia sudah temukan Anda. Keluar kamar mandi ini, pointernya adalah ranjang. Poin selanjutnya adalah masalah ranjang. Anda sudah di ranjang, atau sekitar ranjang, dengan baju Anda yang seksi, yang bagus, dengan senyuman, memberikan isyarat. Kalau suami ingin intim, silahkan. Kalau suami masih mau ngobrol, layani. Apa? Dengarkan tuturan kata dari mulutnya. Kalau dari bahasa mulutnya dia mendekat, dia berbicara, oh, Masya Allah, seksi, oh, Masya Allah, bagus, apalah pujian dia misalnya bahasa-bahasa dari suami umumnya gitu kan. Bercanda tahu, jadi dia merespon tentang masalah itu. Baik, layani saja dia. Sentuh dia dengan lembut, bermanja dengan dia, sehingga terjadi interaksi biologis yang sangat memuaskan. Setelah itu, Anda tawarkan kepada dia, pengen cemil apa, buah-buahan, pengen minum apa. Anda harus tahu, minuman-minuman yang segar, minuman-minuman yang hangat, yang suami suka. Belum bisa Anda racik, Anda bisa beli yang sudah jadi. Mungkin dia suka jahe, bisa beli. Saksisan jahe sekarang banyak. Mungkin bisa dicampur dengan susu, mungkin ini, mungkin itu banyak. Atau Anda buat inisiatif jus, kalau Anda juga belum sempat, karena mungkin punya anak kecil, atau tersibukkan dengan yang lain. Belum sempat, Anda beli tempat-tempat jus yang menarik. Anda tata, beli gelas khusus di rumah yang menarik, yang memang untuk jus sendiri, minuman hangat sendiri. Karena memang minuman hangat pakai cangkir. Kalau minuman dingin, berarti pakai gelas yang gitu. Dibeli gelas-gelas yang unik, Anda cari online sekarang, antara Anda dengan suami berdua, mungkin ada tulisan di situ, suami, istri, atau apalah cinta, atau apa saja. Yang berbeda, setelah itu, bercengkramalah dengan suami, hilangkan capeknya, hiburlah dia, dengan cerita-cerita positif. Atau dengarkan apa yang dia sampaikan, apa yang dia cerita, hadir dalam apa yang dia cerita itu. Oh ya gitu, oh apa, hadir dalam kehidupan dia. Sehingga dia merasa, suasana yang sangat berbeda. Sudari ke muslimah, kalau Anda melakukan perbuatan ini, sampai suami istirahat, pijet tubuhnya, banyak sekali muslimah, tidak betul dengan masalah ini, padahal, sentuhan tanganmu itu, sangat besar pengaruhnya pada diri. Pada kejiwaan juga, pijet dia, setelah dia tidur lelap, barulah kamu istirahat. Mau datang ke pelukannya pun, tidak masalah. Berapa banyak muslimah, suaminya pulang, tidak ada sambutan, makanan sudah dingin di atas meja, alasan capek, alasan ngantuk, alasan indah, dia tidak menikmati waktu bersama suaminya. Suami datang begitu kondisinya, suami pulang pun, pergi pun besok paginya, dia juga, tersibukkan dengan urusan rutinitas dia, sehari-hari. Padahal sebenarnya sudah, harusnya suami sudah pergi, baru kemudian dia beraktifitas. Ingat, dalam melakukan apa tadi, yang kami sampaikan itu, butuh pelatihan, butuh sebuah kebiasaan. Jangan, saudari kemuslimah, di saat suami tidak ada, pakaianmu berantakan. Kamu tidak biasa menyerawat rambutmu. Kamu tidak biasa dengan menata rapi rumah, misalnya, atau yang sejenisnya. Maka akhirnya, di saat suami datang, seperti orang kelabakan, atau apa adanya saja. Kan beda, seseorang itu, ada pelatihan sebelumnya, dengan yang tidak, kan gitu, beda sekali. Cintai kebersihan dan kerapihan itu, jadikan sebagai sebuah pola, sehingga memang, ada suami, tidak ada suami, Anda selalu tetap kelihatan rapi dan bersih. Ini nanti akan melahirkan ide-ide baru, yang membuat Anda selalu lebih, berpenampilan, lebih menarik, lebih rapi, lebih indah, lebih cantik, lebih-lebih segala macam. Suasana ini, teman-teman sekarang, tidak mungkin ditemukan di tempat kerja. Tidak mungkin ditemukan di jalan raya sana, yang memang suami Anda setiap hari itu kerjanya. Kecuali dia pengangguran. Tapi umumnya orang bekerja, mencari nafkah, buat kebutuhan dia dan kebutuhan keluarganya. Apalagi kalau seorang muslim, dia tahu mencari nafkah adalah kewajiban bagi dia. Sabda Nabi SAW syuhur sekali, sangat berat, hukuman bagi seseorang, yang selalu membengkalikan, siapa yang harus dia nafkahi. Jadi, tidak mungkin seorang mu'min itu tinggal di rumah, dan dia membiarkan, istrinya, anaknya tidak memiliki, tidak terpenuhi kebutuhan dasar mereka. Dan suasana ini akan membuat berbeda, memunculkan semangat baru. Mungkin subhanallah, pada saat dia menceritakan permasalahannya, Anda terlibat dalam memberikan semangat, memberikan ide, solusi, mungkin menemukan solusi. Bisa jadi. Sehingga dia esok harinya, sudah lebih semangat lagi, karena mendapatkan solusi dari permasalahannya misalnya. Berapa banyak ide-ide mulia yang keluar dari mulut seorang istri, terutama baris bawah ini, pada saat suami minta pendapat Anda. Jangan pernah memberikan pendapat apapun, tanpa suami minta. Karena itu akan mengganggu. Makanya Ummu Salama, Radiallahu Anha, di kasus kesepakatan Hudeydia, beliau ikut bersama Nabi SAW, kemudian Nabi SAW pada saat itu, diperintahkan oleh Allah SWT untuk pulang ke Madinah. Sudah, tidak perlu melanjutkan Umroh lagi, dan mengikuti akad kesepakatan dengan Quraysh. Tapi rupanya, Nabi SAW pada saat mengatakan, Allah telah perintahkan kita untuk pulang, bertahan lullah. Para sahabat, banyak di antara mereka masih berharap, bukan membangkangnya, mereka masih berharap, agar terjadi perubahan. Supaya berperang saja. Kenapa orang-orang Quraysh menahan kita untuk masuk Umroh? Kita sudah berihram. Jumlahnya pada saat itu 1.400 orang. Besar sekali. Di peperangan-peperangan saja, seperti di perang Badr, cuma 314 Muslim, melawan 1.000 orang. Di perang Uhud, 700 melawan 3.000 orang. Di perang Khandak, 1.000 orang, melawan 10.000 orang. Itu kan? Besar sekali. Di perang, perang Khaybar, itu 1.400 melawan 10.000 orang. Di pembasan kota Mekah, 12.000, 10.000 Muslim, melawan 1 kota Mekah. Pasukan mereka pada saat itu mencapai 4.000 orang dari orang-orang Quraysh, kalau dikumpulkan semua. Tapi di sebatal Hudibia, jumlah mereka 1.400, ini dalam kondisi Umroh, bukan pasukan perang. Cuma mereka bersedia, bersiap, siap untuk berperang. Akhirnya, yang terjadi, mereka masih duduk dan berharap agar terjadi perubahan. Bukan disuruh pulang, tapi berperang. Maka Nabi S.A.W. masuk ke dalam kima dan terlihat sedikit murung pada saat itu, Umus Salam bertanya, Radiyallahu anha, ada apa, Wahai Rasulullah? Kata Nabi S.A.W., kita sudah diperintahkan oleh Allah untuk balik ke Madinah. Dan saya perintahkan kepada mereka, tapi bertahlur mereka masih, ya, masih menunggu. Saya khawatir azab Allah turun kepada kita. Maka, kata Umus Salam, Ya Rasulullah, nasihat yang luar biasa. Ide. Karena disini, dia sudah lihat, Nabi merespon pada saat dia nanyakan ada apa, gitu kan. Kalau Nabi S.A.W. diam saja, tentu dia tidak akan respon. Tapi, dia lihat Nabi S.A.W. mengatakan, begini kejadiannya. Jadi, seakan-akan Nabi juga ingin, apa nih, kira-kira masukannya, supaya para sahabat mau bertahalul dan pulang ke Madinah. Maka kata Umus Salam, yang mulia, dia mengatakan, Ya Rasulullah, tidakkah Anda mulai dengan diri Anda dulu? Kenapa tidak Anda duluan yang cukur gitu? Supaya mereka lihat. Maka Nabi S.A.W. tidak terfikir sebelumnya. Beliau langsung mengatakan, ide yang bagus. Beliau keluar, panggil tukang cukurnya, kemudian mencukur rambutnya. Pada saat melihat kejadian tersebut, para sahabat sudah faham, bahwasannya tidak mungkin ada perubahan dari keputusan. Karena Nabi sendiri sudah cukur. Maka semua mereka berlumba-lumba, mencukur rambut mereka, dan akhirnya ikut pulang ke Madinah bersama Rasulullah S.A.W. Nah ini contoh. Jadi kadang-kadang ada masalah yang sedang dihadapi kalau dia membahasakan, mungkin Allah S.A.W. mudahkan terlintas di benak Anda, di hati Anda, untuk bisa membahasakan sebagai solusi. Itu bagus sekali. Ya. Jadi, semua ini teman-teman sekalian, wahai muslimah, engkau tidak sadari ternyata bisa menjadi penyebab kesuksesan suami, maaf, di luar sana. Kesuksesan suami di luar sana. Karena dia menemukan kehangatan, sehingga semangat lagi kembali untuk kerja besok, atau mendapatkan ide-ide brilian dari Anda, yang ide-ide yang bagus, cemerlang, yang membuat dia menemukan solusi dari permasalahannya. Nah ini, Anda sedang terlibat dalam kesuksesan suami Anda. Semua yang panjang lebar tadi kami jelaskan ini, teman-teman sekalian adalah penjelasan masalah judul kita. Di belakang suami, suami sukses, ada istri-istri yang sukses. Baik, kita coba dengarkan apa yang disampaikan oleh penulis berhubungan dengan masalah judul ini. Baik, dia mengatakan, tidak diragukan lagi bahwa, tidak diragukan lagi bahwa pria yang sukses dalam pekerjaannya selalu mendapati suasana kondusif yang mendukung untuk kesuksesan tersebut, yang mendukung untuk kesuksesan tersebut. tak seorang pun bisa menjalani kehidupannya dan meraih kesuksesan yang besar dalam suasana yang tidak kondusif. Jika ada yang bisa, pasti kesuksesan yang diraihnya masih jauh dari apa yang semestinya bisa dicapainya. Jadi, untuk sukses harus ada kondisi dan suasana yang kondusif yang mendukung itu. Misalnya, ketelangan jiwa, pelayanan yang baik dan segala macam lah persiapan yang matang untuk itu. Suasana kondusif yang mendukung untuk terwujudnya kesuksesan adalah rumah. Sekali lagi, suasana kondusif yang mendukung untuk terwujudnya kesuksesan adalah rumah ditambah lagi yang tenang, yang diliputi cinta kasih dan istri yang menjadi sebaik-baik bantuan dan sandaran bagi suami. Jadi, disini bermula nih, tangga pertama bahasannya dari judul kita di belakang suami-suami sukses ada istri-istri yang sukses. Artinya, Anda sukses menjalankan tugas Anda sebagai seorang istri fungsikan maksimal dalam memenuhi kebutuhan suami dan memberikan solusi pada saat dibutuhkan dan diminta maka Anda sukses karena telah menyukseskan suami. Saya ulangi kata beliau suasana kondusif yang mendukung untuk terwujudnya kesuksesan adalah rumah yang tenang satu yang diliputi cinta kasih dua dan istri yang menjadi sebaik-baik bantuan dan sandaran bagi suami tiga lalu beliau mengatakan istri membuka cakrawala harapan dihadapan suami berkenaan dengan proyek-proyek yang ditanganinya dan pekerjaannya yang menyiapkan suasana kondusif yang menggiatkannya untuk melakukan amal soleh yang membuahkan hasil amal-amal produktif adapun rumah yang hiruk-piruk dengan problematika kepenatan tidak ada keridoan dan saling mencari-cari kesalahan masing-masing suami istri maka tidak akan menghasilkan apa-apa dan tidak bahagia baik suami ataupun istri sendiri karena istri berharap suaminya merespon dia menyentuhnya mendengarkan kisahnya keluh kesahnya kan begitu saya ulangi adapun rumah yang hiruk-piruk dengan problematika kepenatan tidak ada keridoan dan saling mencari-cari kesalahan masing-masing suami istri maka tidak akan menghasilkan apa-apa dan tidak bahagia istri berjalan tidak tentu arah dan dunia menghimpitnya begitu juga suami tidak jauh beda ia terkadang terlihat tidak memiliki reaksi atau terpengaruh dengan segala yang terjadi tapi sebenarnya hatinya sesak dan dunia serasa menghimpit di sekelilingnya maksudnya pada saat istrinya cuek gak peduli dengan dia gak dandan gak melayani gak seperti yang ideal yang kami sampaikan ya hampir setengah jam atau 20 menit lebih tadi ya kita menyampaikan tentang hal-hal yang kita harapkan bisa menjadi fondasi dasar bahasan kita ini sebenarnya kadang-kadang suami cuek aja ada suami yang sudah capek gak mau lagi peduli dengan istrinya dandan atau tidak ya siapin makan atau tidak udah lah dia cuek cuek aja juga dia sibuk dengan handphonenya dia sibuk dengan alamnya sendiri ya kata beliau iya berjalan tapi sebenarnya dalam kondisi seperti itu tetap aja dia kepikiran dan ia berjalan tidak tentu arah dan tidak menyadari apa yang dikatakan dan diperbuatnya dari emosional menyalahkan dan segala macam maka bagaimana mungkin orang yang seperti ini akan sukses dalam pekerjaannya karena itu lakukanlah apa yang bisa engkau lakukan wahai istri yang mulia demi kesuksesan suamimu dalam pekerjaan dan kehidupannya secara umum ketahuilah bahwa kebahagiaan yang hakiki bagimu adalah ketika engkau melihat orang yang engkau selalu berdiri di sampingnya mendapat kesuksesan jadi maksudnya itu jadikan target utama kalau ya orang yang ada di sebelahmu ini suamimu sukses itu target utamamu dia bahagia dia sukses di pekerjaannya dan itu terlihat dari respon-respon dia dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhanmu mungkin engkau bertanya-tanya kata beliau apa yang bisa aku lakukan demi kesuksesan suamiku maka dokternya jelah hafidahullah menyebutkan kiat-kiat dari beliau 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 mengatakan inilah sedikit jawaban yang bisa aku berikan kepadamu mudah-mudahan membantumu dalam mendampingi suamimu dan mengantarkannya menuju kesuksesan di dunia dan juga di akhirat baik saudarikum muslimah kita akan masuk ke kiat-kiat dan saran dari dokter Najla Sayyid Nail Hafidahullah agar engkau bisa menjadi istri-istri yang sukses dan akhirnya menopang kesuksesan suami yang pertama beliau sarankan adalah ingatkanlah suamimu agar senantiasa mengikhlaskan niat dalam segara pekerjaan yang dilakukannya dan merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala jangan sampai ia menempu jalan yang haram atau yang mengandung syubhat berpesanlah kepadanya bertakwalah kepada Allah berkenaan dengan kami dan janganlah memberi kami makan kecuali makanan yang halal kami ingin bersabar menghadapi kelaparan tak betul kami bisa bersabar menghadapi kelaparan tapi kami tidak bisa bersabar menghadapi neraka di akhirat nanti ini pesan yang pertama jadi maksudnya adalah fokus melihat kalau suami pendapatannya sudah halal anda tidak usah sentuh lagi itu tapi di saat misalnya suami membahasakan saya kemarin ditawarin bonus di kantor misalnya dan bonus di kantor ini saya sih gak tau dari mana tapi mau dikasih saya ambil aja ya misal ada sedikit tanda tanya disitu seakan-akan dia mau mendengarkan pendapat anda seperti apa maka jawab seperti ini wahai suamiku kami ini berharap sekali walaupun itu tidak mewah walaupun tidak banyak walaupun tidak istimewa tapi halal karena kami bisa bersabar kalau sedikit lapar atau kekurangan tapi kami tidak bisa sabar dengan azab Allah nanti pada hari kiamat tentu bahasa ini teman-teman sekalian tidak akan keluar kecuali dari seorang mu'minah muslimah yang memang penuh hatinya dengan keimanan dan kami tentu berharap semua mengikuti acara kita ini baik siaran ulang ataupun live maka bisa merenungi dan memahami masalah ini bagaimana dia memang mendahulukan urusan akhirat dia dan itu sangat berhubungan dengan suaminya karena kalau dia mendapatkan pendapatan halal dan dia makan dia tinggal menjaga ketakwaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala di rumah tapi kan semua motor yang berputar di rumah ini listrik air semua bahan-bahan baku makanan pakaian semuanya ini dari hasil pendapatan suami karena dia yang diwajibkan dalam syariat Allah subhanahu wa ta'ala maka dia harus bagaimana memastikan ini semua aman dan akhirnya dia juga tinggal menyempurnakan dengan kewajiban dia pribadi kepada Tuhan sekali lagi kalau pendapatan suami sudah jelas halal anda tahu dia bekerja halal secara umum anda tidak temukan ada permasalahan tidak usah disinggung masalah ini khawatir nanti suami malah tersinggung seakan-akan ada informasi sampai kepada anda kalau pendapatan dia tidak halal nah ini pada sebenarnya dia sudah halal atau bisa anda sampaikan di saat dia butuhkan dia bertanya seperti yang sudah saya kasih contoh pesan yang kedua dari beliau adalah hati-hatilah dalam mendorong hati-hati dari mendorong suamimu untuk sukses dalam urusan yang bukan menjadi spesialisnya karena ia akan terbebani dengan hal itu tapi dia adalah potensinya tunjukkanlah ia padanya karena sebagian orang tidak tahu hakikat potensinya hanya orang terdekat sajalah yang mengetahuinya jadi maksudnya pada saat suami menyampaikan saya ini anda ditawarin kerjain dan itu anda sebenarnya bisa membaca kalau suami mungkin kurang pas dengan itu anda mungkin bisa memberikan masukan di saat itu ya karena anda sedang diminta sarannya anda bisa membahasakan apa sudah dipelajari baik-baik apa sudah dipikirkan baik-baik bukankah spesialisnya mas atau siapalah yang dipanggil itu lebih kepada ini dan itu misalnya maka ini perlu untuk diberikan masukan dan jangan malah anda datang anda memberikan masukan itu suami temanku kerjanya begini dan begitu kenapa mas tidak coba misal contoh anda tekan dia untuk membahas tentang masalah pekerjaan yang bukan spesialisnya dan akhirnya karena dia terbebani dia coba mau memaksakan mungkin belum tentu dia sukses disitu ini saran yang kedua saran yang ketiga bantulah suami agar memiliki pemahaman yang sempurna dan pengetahuan tentang segala yang baru di bidang pekerjaannya berikan motivasi kepadanya untuk menyempurnakan pekerjaannya karena itulah jalan kesuksesan di dunia dan mendapatkan kecintaan dari Allah subhanahu wa ta'ala kapan dia cerita saya ingin garis-garis sebagai poin ini jangan anda menjadi seorang istri yang selalu sibuk menanyakan terus suami tentang masalah pekerjaannya kapan dia cerita kapan dia butuh saran anda disitulah anda masuk untuk menjelaskan karena banyak diantara suami memang tidak suka untuk membahas itu bersama istrinya dia berharap pada saat sedang bersama istrinya adalah yang ada hanya didengarkan permasalahan dia atau misalnya berbicara tentang masalah kemesraan atau yang lain lah masalah anak-anak dia mungkin lebih senang mendengarkan problem dari istrinya lalu dia pecahkan maka tidak ada masalah tapi di saat suami itu minta saran menceritakan seakan-akan dia minta pendapat oke tidak ada masalah berikan dia masukkan ya jadi jangan dengan penjelasan ini berarti saya harus nih mulai sekarang setiap suami saya datang langsung saya tanya pekerjaannya apa siapa saja temannya dia suka atau tidak itu gak perlu dia bukan anak kecil untuk itu ya sekali lagi kalau dia menceritakan dia seakan-akan minta saran baru anda berikan masukan dan kalau dia minta masukan anda berikan gambaran agar dia menguasai bidangnya dia bertanya pada teman-teman yang sudah lama bergerak di situ yang sudah berpengalaman misalnya dia bertukar pendapat di situ supaya dia ikut-ikut-ikut pelatihan-pelatihan yang ada di perusahaan misalnya nah semua itu diberikan masukan karena kata beliau karena ini bagian daripada agama Nabi SAW bersabda inna Allah yuhibu ila amila ahadukum amalan ayyutqinahu sesungguhnya Allah SWT menyukai bila seseorang dari kalian melakukan pekerjaannya dengan sempurna hadis ini diriwayatkan baik haki dan dihasarkan oleh Syekh Al-Bani dalam Al-Jama' al-Saghir di nomor 1880 ya jadi disini berikan dukungan ini dimasukkan yang ketiga dari dokter Najah berikan dukungan-dukungan agar dia menguasai pekerjaannya mengambil informasi dan bertukar pikiran dengan teman-teman yang sudah lama berpengalaman di saat Anda diminta sekali lagi pendapat itu yang keempat beliau mengatakan pujilah sifat-sifat baik suamimu dan ingatkanlah ia tentang berbagai kesuksesannya jangan kegagalannya apa yang dia pernah sukses ingatkan terlibatlah bersamanya dalam menghadapi dampak-dampak negatifnya dan berusahalah ikut mengatasinya jadi kalau ada cerita tentang satu problem coba hadir saya sudah bilang tadi ya bisa saja satu ide dari Anda yang Allah lintaskan di benak Anda di hati Anda dan itu adalah solusi bersuami Anda Anda panin pahalanya setelah itu sampaikanlah sampaikanlah nasihat untuknya dengan metode yang bagus dan cara yang bisa diterimanya yang kelima terlibatlah bersama suamimu dalam menyusun rencana dan tujuan bila diminta ya mendekatlah dari realitas dalam menyusunnya jauhilah sasaran-sasaran yang fiktif ya dengan tenang dan penuh lemah lembut hingga tidak menyainiakan waktu suamimu dengan percuma dalam mimpi di siang bolong jangan malah munculkan angan-angan yang tidak ada gitu kan nanti kalau bisnis ini kita akan dapat ini dan itu ya padahal sebenarnya belum tentu jangan ya ada bahkan diantara sebagian muslimah yang karena dia begitu mudahnya menerima saran-saran dari teman-temannya penawaran-penawaran bisnis akhirnya membebani suaminya gitu kan akhirnya suaminya berikan modal karena dia ngotot terus untuk dikasih begitu diputar mana jadi masalah setelah punya masalah setelah ditipu baru kemudian suami jadi beban ini banyak terjadi kasus seperti itu bukan itu yang diharapkan tapi di saat ada satu program program kerja program misi yang suami inginkan kemudian dia minta saran anda anda hadir disitu coba apa kira-kira minta penunggu sama Allah SWT apa yang muncul di benak anda anda sampaikan berikan masukan kepada dia yang keenam jangan terburu-buru menuntut suamimu agar merealisasikan sasaran-sasaran itu ada kalanya engkau harus mengurungkan dari menuntut sesuatu yang engkau inginkan bagi dirimu demi merealisasikan sasaran-sasaran tersebut kadang-kadang ada kebutuhan kita pas kita tundah dulu demi untuk supaya target yang sedang sudah dijadikan sebagai sebuah sasaran itu terpenuhi jadi itu yang keenam yang ketujuh ingatlah bahwa pertolongan itu menyertai pertolongan itu menyertai kesabaran dan khususnya itu membutuhkan kesungguhan kepenatan dan kesabaran hingga klimaksnya maaf ini masih masuk di poin keenam jadi maksudnya supaya jangan tergesa-gesa menuntut sasaran dan tujuan itu tercapai yang ketujuh hendaklah engkau wahai istri yang bijaksana menyediakan suasana yang kondusif bagi suami untuk membuat langkah yang tepat dan menyediakan waktu yang leluasa untuknya guna mewujudkan keinginannya jadi ini dukung dia waktu yang kondusif misalnya ada satu hal yang dia harus selesaikan pekerjaan mungkin memang tidak mungkin dia selesaikan di kantor dan besok dia dikejar harus target terpenuhi biarkan di hari itu dia melawangkan waktu untuk menyelesaikannya kondusifkan berikan dukungan senyuman anda siapkan ada mungkin kalau ada meja kerja di rumah dia udah bisa disiapin disitu dia duduk mungkin dia menyiapkan materinya mungkin dia sedang menyiapkan strateginya mungkin dia sedang menghitung laba ruginya mungkin segala macam berikan support dengan minuman hangat dengan minuman dingin kalau anda stand by di sebelahnya atau anda beraktivitas yang lain sampai dia selesai baru kemudian anda datang mendekat kepadanya untuk memenuhi kebutuhan yang lainnya nah ini kondusif ini yang ketujuh yang kedelapan berilah motivasi kepadanya agar tinggi kemauannya dan kemalasan terus dari kehidupannya misalnya dia sudah mulai aduh kayaknya malas nih mungkin anda datang elus pundaknya ayo yang semangat mas gak apa-apa ini kan bagus ini kan ini contoh itu yang kedelapan yang kesembilan berhati-hatilah dari menyampaikan celahan terhadap suami ketika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan sebab segala sesuatu itu bisa mengalami kesuksesan atau kerugian karena itu mudahkanlah urusannya dan motivasilah iya untuk tetap melanjutkannya maksudnya kapan dia sudah susun sebuah rencana target sasaran dan anda juga sudah terlibat dari awal ternyata tidak mencapai maka jangan celah itu berikan semangat baru bisa kok disaat anak kita naik sepeda misalnya kemudian jatuh kira-kira ibu kerjakan apa ibu bilang gak usah pakai sepeda lagi nak kayaknya kamu gak bisa kan gak mungkin pasti bisa nak ayo ulangi lagi gak apa-apa luka sedikit gak apa-apa misalnya hanya sampai anak kita bisa naik sepeda kan gitu nah itu contohnya jadi sesuai mudah difahami saja yang kesepuluh bantulah suamimu untuk mengumpulkan semua yang dibutuhkannya demi kelangsungan pekerjaannya susunlah kertas-kertas kerjanya dan prioritas-prioritasnya kalau sampai pada tingkat anda menjadi seperti sekretaris dia anda sudah tahu dia kalau setiap datang dia butuh pulpen dia butuh kertas dia butuh tip X dia butuh apalah lampu kerja dan apa saja yang kira-kira dibutuhkan anda sudah siapkan kalau butuh ini tolong disisipin ditaruh di map sana ini tolong ditaruh di sini baik ini tolong ditaruh di tas kerja saya baik semua rapi dan pastikan itu semua rapi seperti anda sekretaris pribadi jadi pada saat dia buka tasnya nanti di tempat kantor dia temukan oh rapi benar istri saya sudah buat rapi semuanya yang masuk dalam poin ke sepuluh ini beliau mengatakan jika suamimu termasuk orang yang selalu merasa belenggu bukan orang yang bisa mengembangkan diri maka ia butuh motivasi darimu tidak ada sesuatu yang mustahil pujilah perubahan apapun yang dilakukan suami menuju yang terbaik walaupun sedikit dan berikanlah kesan kepadanya bahwa engkau bangga bersuamikan dia jadi tidak ada masalah oleh karena itu di poin ini teman-teman sekalian jangan selalu melihat kelebihan suami orang lain ini satu problem yang sering terjadi dia selalu mendengarkan cerita dari teman-temannya karena luasnya pergaulannya atau bahkan tidak dengan mata kepala sendiri misalnya temannya baru diberikan satu produk oleh suaminya karena suaminya sukses dalam proyek ini dan proyek itu dan tersebutkan oleh risan temannya ini jumlah keuntungan didapatkan sekian ratus juta sekian miliar dan itu bisa datang lagi keuntungannya akan datang rencananya kami akan dibawa kesini dan kesitu sehingga ini dijadikan sebagai tolak ukur bagi dia ini bahaya sekali suami orang itu suami temanmu bukan suamimu ya beda nama beda figur beda sifat dan sikap dan beda pekerjaan beda juga potensi beda energi beda semuanya engkau bersama suamimu jangan pernah bawa-bawa suami orang lain ke rumahmu tidak usah banding-bandingkan suamimu inilah yang perlu kamu berikan dukungan kesuksesan sekecil apapun dukung maka itu yang dibutuhkan supaya betul-betul maksimal jadi itu yang ke-10 yang ke-11 ada kalanya suami melupakan rumahnya disebabkan pekerjaannya dan proyek-proyeknya maka tabalah dan sabarlah menghadapi hal itu tetapi tetap wajib meluangkan waktu untuk rumahnya meskipun sedikit agar ia mengetahui problematika dan kebutuhan mereka berupa cinta belas kasih dan sayang kalau di poin ini saya melihat memang dari dua sisi harusnya satu sisi karena dia dokter Najla sedang menasihatin anda wahai muslimah maka dia mengatakan kalau seandainya suami sampai mendapatkan satu pekerjaan di kantor atau satu proyek yang mengharuskan banyak menyita waktu dia di luar rumah sehingga dia telat datang tidak seperti waktu biasanya disini anda bersabar tetap sambutan anda hangat karena inilah solusi terbaik yang membuat dia tertarik untuk segera kembali dan menyelesaikan pekerjaannya karena dia merasa pekerjaan yang penting tapi dia merasa juga kehangatan anda bersaing ketat dengan pekerjaan dia maka dia akan selalu merasa juga butuh dengan rumahnya jangan dengan kesibukan kerja malah anda sambut dengan marah-marah itu bukan solusi dia akan bingung antara memilih istrinya atau pekerjaannya tapi pekerjaan ini akan memberikan manfaat yang besar juga buat istri dan anaknya akan beda efeknya disaat anda malah menyambutnya anda malah memberikan dukungan anda tetap hadir seperti yang sudah kami jelaskan tadi di awal ya semuanya dengan kehangatan semuanya dengan sambutan semuanya dengan maksimal jadilah tanda kutip wanita penghibur yang mereka hidup di luar sana anda dalam rumah dan anda yang paling berhak untuk tampil lebih baik daripada mereka-mereka itu ini poin penting ini banyak sekali luput dari kaum wanita di rumah lalu beliau mengatakan jika pekerjaan justru merubah jika pekerjaan justru berubah menjadi faktor asasi dalam menciptakan problematika rumah tangga baik dari suami maupun istri maka mereka wajib mengoreksi diri karena itulah harus ketika itulah harus ada keseimbangan antara pekerjaan dan rumah karena hubungan suami istri akan menjadi renggang ketika masing-masing memberikan seluruh waktunya untuk pekerjaan di sisi lain suami tadi kan istri ya di saat suaminya betul-betul sibuk harus dia bisa maklum tetap dia layani dengan yang terbaik kemudian suami juga kalau saya sih melihat efeknya karena dokter Najir bicara sebagai seorang wanita saya bicara sebagai seorang laki-laki yang sedang membeda buku ini saya sangat yakin saya dan semua suami di saat kami pun sangat tersibukkan di luar sana akan hal itu akan sangat bersaing ketat tadi saya bilang dengan pelayanan suami dan penelayanan istri dan sambutannya di saat anda cukup menjadi seorang istri yang terbaik di rumah saja tadi saya sudah saya bahasakan dari buka pintu sudah wangi rumahnya senyuman sudah menawan penampilan yang menarik makanan yang hangat kamar mandi yang bersih rumah yang bersih tempat tidur yang nyaman pelayanan biologis yang maksimal semua ini akan menjadi pesaing ketat dengan pekerjaan yang menyebutkan suami di luar sana maka pastikan dia akan berusaha menyelesaikan cepat dan dia akan pulang ya saya sangat yakin kalau suami terlain dengan baik tidak akan terjadi seperti apa yang anda khawatirkan seperti misalnya oh suami malah cuekin sayam suami malah begini karena itu betul-betul berterolak-belakan dengan fitrah alaminya manusia gak mungkin gitu sekarang apa yang membuat saudara ku siiman kita nyaman dengan seseorang sehingga kita mau berlama-lama dengan dia misalnya dengan teman anda saja misalnya apa kira-kira kenyamanan duduk ngobrol sama dia kan kenyamanan berteman kenyamanan dia mendengarkan permasalahan kita dan memberikan solusi kan begitu sehingga kita setiap ada masalah berharap ketemu dia setiap hari kita kangen ingin bertemu dengan dia nah seperti itu pasangan suami istri malah lebih dasyat daripada itu cukup jalankan tugas kita saja kemudian selanjutnya yang ke sebelas suami istri harus memberikan kepada rumah hak afiliasi dan hak pemeliharaan berupa waktu harta dan perhatian sesuai kesanggupan masing-masing pihak memberikan hak kepada yang memilikinya jadi istri merawat dengan baik perabot-perabot rumah penataannya dan segala macam sofa ya dengan rapi semua barang-barang tidak ada yang hilang ditata dengan rapi sudah kami jelaskan di bab-bab sebelumnya ya beliau juga menyinggung tentang masalah rumah tangga itu adalah tanggung jawab setiap istri setiap jengkelah rumah tanggahmu setiap produk yang ada di rumah itu sendok garpu gelas apa saja Allah akan minta pertanggung jawabannya karena dari harta suami jadi jadikan itu sebagai skara prioritas ya yang harus ada pemeliharaan khusus dilongkan waktu ya itu juga perhatian ya sesuai dengan kesanggupan kata beliau disini ya itu juga dengan suami dia harus menyiapkan semampu dia yang terbaik yang istrinya nyaman menatanya di rumah ya disatu produk memang rusak bukan karena sengaja dari istri ataupun kalau dia tidak dia sengaja tapi bisa kita bahasan tidak sengaja sebenarnya dia niatnya meletakkan satu benda satu tempat ternyata jatuh tidak sengaja rusaknya sudah si suami disini juga melongkang hartanya waktunya untuk membeli produk ke-9 menggantikan jadi ada unsur kerjasama disini di poin ke-11 poin ke-12 untuk menunjukkan sejauh mana urgensi keberadaan suamimu bersama kalian di rumah dan berbincang-bincang dengan kalian gunakanlah faktor-faktor penarik berupa pembicaraan yang mengundang kerinduan atau program-program pengetahuan jangan lupakan kata-kata yang manis tanpa memberikan kesan kepadanya bahwa ia ia disuruh untuk melakukan hal demikian atau bahwa ia telaidur dan seterusnya tanda kutip betapa sering engkau kecapekan atau kecapekan yang tidak dan tidak punya waktu semoga Allah swt memberimu atau memberi pertolongan kami sangat kehilangan darimu misalnya jadi maksudnya ada bahasa-bahasa yang bisa dipilih di poin yang ke-12 mungkin disini ya poin ke-12 ini poin ke-13 poin ke-12 tadi itu suami istri harus memberikan kepada rumah hak afiliasi tadi poin ke-13 jadi disini bagaimana urgensi keberadaan suamimu bersama kalian di rumah buat supaya dia merasa satu hal yang penting untuk dia berada di rumah dari mana disini dikatakan gunakan faktor-faktor penarik berupa pembicaraan yang mengundang kerinduan selalu tunjukkan rindu kangen tutur kata yang diikuti dengan candaan itu dibolehkan dalam syariat bahkan menghabiskan waktu banyak pun tidak ada masalah cengkrama yang selalu membuat dia kangen anda boleh kirimkan dia cuplikan video yang menarik dari anda anda boleh kirimkan foto yang menarik dari anda privasi tidak ada masalah karena halal buat dia lihat dan nikmati halal juga buat anda menikmati dari suami untuk pribadi cuplikan anda pribadi bukan cuplikan orang lain tidak dibenarkan lebih kirim video dan cuplikan foto wanita lain misalnya ke suami jangan ini sering terjadi juga ya karena si istri tidak percaya diri maka dikirimkan wanita lain kepada suami ini salah atau suami kirimkan ke istrinya tentang cuplikan laki-laki lain misalnya hanya dengan menganggap ini lucun supaya lucu bahan tawaan tanpa dia sadari istrinya disuka kan gitu akhirnya jadi nonton sendiri akhirnya jadi tertarik dengan figur laki-laki tersebut karena perempuan banyak terbawa dengan perasaan nah ini tidak boleh kemudian beliau mengatakan sebagai penutup disini setelah poin ke-13 kata-kata ini bisa mendidik suamimu tentang urgensi keseimbangan antara rumah dan pekerjaan ini adalah langkah-langkah yang paling penting untuk jalan kesuksesan suami istri hendak langkau berhati-hati wahai saudariku tercinta dari menggunakan segala bentuk kekerasan dalam pembicaraan yang bertujuan untuk perbaikan sebab bisa jadi engkau justru mendapat kesusahan dan kehidupan mengalami kegagalan jadi walaupun niatnya baik ingin memperbaiki jangan gunakan ya bahasa-bahasa kasar karena ini tidak akan memberikan solusi ini hanya akan memperkeru permasalahan hanya akan memperkeru permasalahan baik kita masih lanjutkan satu subjudul karena ini sangat berhubungan dengan bahasan kita yaitu kesuksesan suamimu menuntut ketidak teledoranmu dalam urusan rumah baik pagi maupun petang kata beliau segala sesuatu yang ada di rumah selalu tidak tidak berada di tempatnya alat-alat dapur bertebaran dimana-mana kamar tidur tidak tertata rapi ruang tamu dipenuhi mainan anak-anak bermain di tempat tidur dan bau tempat tidur tidak tertahankan ya coba perhatikan ini bahasa seorang wanita dokter di bidang syariat dan dokter dan pengalaman pribadi sebagai istri bayangkan ini bahasa seperti sedang mengajak bicara kita semuanya anda terutama wahai para muslim bahasa ini jelas baik pagi maupun petang segala sesuatu yang ada di rumah selalu tidak berada di tempatnya dia tanya charger handphone tidak tahu di mana dia tanya tentang pulpennya tidak tahu di mana dia tanya tentang pakaian dalamnya tidak tahu di mana alat-alat dapur pada saat dia lihat di dapur berserakan di sana-sini kenapa anda tidak tata dengan rapi butuh sesuatu yang bisa menata rapi itu raknya atau apa anda minta sama suami tidak masalah kamar tidur tidak tertata rapi alasannya kan sudah tertata rapi tadi pagi yaudah kalau di berantakin sama anak-anak atau berantakan lagi sudah biarin subhanallah istri yang cerdas suaminya berdiri sedikit saja ke ruang tamukah ke kamar mandikah tadi dia duduk di atas ranjang kembali sudah rapi kembali seperti tersebut itu akan sangat membuat nyaman sangat membuat nyaman ruang tamu dipenuhi dengan mainan ini banyak buatlah satu sisi rumah dimana disitu tempat anak anda main dan mainan itu dirapikan setelah itu anak-anak bermain di tempat tidur usahakan mainnya bukan tempat tidur tempat tidur tempat untuk tidur bukan untuk bermain jangan jadikan tempat untuk bermain bermain berarti di samping ranjang oke kalau tempat anda kecil misalnya atau ada tempat khusus mereka main kalau tempat anda besar dan ingat bau tempat tidur tidak boleh bau busuk tebah selalu pastikan sepres sudah diganti kalau sudah dua hari diganti jauhi semua kalau anda biasa lagi nyemil jangan di atas ranjang kena sering ada serbuknya itu membuat gatal jadi pastikan semua itu bersih rapi ini penting sama dengan pada saat dia tidur jangan tercium di apa namanya sarung bantal itu bau-bau yang tidak sedap ini yang berditekankan bila-bila katakan seantinya seorang istri menata hidupnya dan memahami dirinya sebelum pernikahan dan sesudahnya juga mengetahui bagaimana menata kehidupannya dan rumahnya lalu meletakkan segala sesuatu pada tempatnya dengan benar atau yang benar bersegera menata rumahnya mengatasi bau rumah dan kebersihan anak-anaknya nisyai yang bisa menenangkan syarafnya merasakan ketentraman dan menikmati kehidupan bersama suaminya jadi ternyata problem yang sederhana yang sering dilalekan oleh banyak wanita itu justru sumber ketentraman buat dia supaya tidak tegang syarafnya dan juga kenyamanan dia dengan bersama suaminya plus lagi saya tambahkan disini poinnya anak-anak yang sedang dia tidur tumbuh besarkan itu akan mengikuti pola dia kapan dia biasa berantakan anak-anak akan berantakan kapan dia biasa rapi anak-anak juga akan rapi menumpuknya pekerjaan akan membuatnya merasa sempit dan itu berpengaruh terhadap anak-anaknya perangainya dan pembicaraannya bersama suaminya juga berpengaruh terhadap suami dalam melaksanakan pekerjaan jadi seringnya malas-malasan tunda nanti aja deh sebentar bersihin sebentar rapiin sebentarin dan itu akan banyak anak-anak namanya anak-anak pasti akan gini dong harus mengerti dong suami dan segala macam bahasa ini tidak ada manfaatnya tidak memberikan kenyamanan buat diri anda sendiri karena anda juga pada saat tidak nyaman Allah sudah buat kita kalau lihat kerapian dan penataan rapi kita jadi senyaman dan juga membuat suami anda tidak nyaman suasana yang seperti ini syarat dengan ketidaknyamanan bagaimana bila suami menginginkan kertas-kertas kerjanya dan ternyata ia mendapatinya berceceran diantara mainan anak-anaknya bagaimana mungkin ia bisa membaca atau fokus pada pekerjaan yang ingin segera diselesaikan banyak suami mengeluh karena rumah tidak tertata rapi dan bersih sesuai yang diinginkan terutama ketika sudah ada anak-anak permainan mereka tidak henti dan pertengkaran mereka berubah merubah rumah 180 derajat hal itu berperan menciptakan problematika untuk mengatasi masalah ini istri hindaklah berusaha menata urusannya ia bisa melakukan hal-hal berikut ini kita tutup dengan ini jadi beberapa masukan beliau agar problematika dari berantakannya rumah bagaimana membagi antara melayani suami melayani anak menata rumah ini yang akhirnya menjadi sebuah pemicu problematika kalau tidak segera ditangani maka beliau berikan masukan-masukan yang pertama menata dengan baik dan mengadakan kesepakatan antara suami istri caranya dengan mencarikan pengasuh untuk anak-anak agar bisa mengarahkan kemampuan untuk bermain bersama anak-anak atau menyediakan ruang khusus bagi mereka menghiasinya dan menjadikannya sebagai tempat khusus untuk bermain di saat tempat Anda besar saat tempat Anda kecil yaudah ajak-ajak bermain dengan mainan-mainan yang ada dan tidak perlu kita mengajak berpikir atau berpikir seakan-akan kita pemilik mainan tersebut enggak pemilik mainan tersebut adalah anak kita jangan mengatakan kayaknya anak saya sudah jenuh kayaknya anak saya sudah bosan ini pemikiran Anda Anda yang sudah jenuh dengan mainan tersebut karena bagi Anda itu bukan alam Anda anak tidak ada masalah seringkali kami perhatikan dengan anak-anak kami di rumah walaupun mainan yang sama asal kita duduk dan kita enjoy bersama mereka ajak mereka main ajarin caranya kita fun tertawa bersama mereka maka dinikmati saja oleh anak-anak bahkan seringkali kadang-kadang tidak menggunakan mainan pun hanya bercanda dengan menggendongnya naikkan dan menurunkan dengan gendongan tersebut memikulnya di pundak misalnya sudah cukup membuat mereka sangat bahagia karena anak-anak itu butuh itu interaksi dengan orang tua bukan masalah mainannya jadi jangan terus-menerus menumpuk mainan di rumah yang tidak ada manfaatnya kemudian yang kedua beliau mengatakan juga bisa mengadakan kesepakatan diantara suami istri untuk mendatangkan pembantu yang bisa membantu istri dalam usaha rumah tangga dan merawat anak-anak jika dibutuhkan dengan mempertimbangkan segala kemungkinan dan tidak membebankan tanggung jawab sepenuhnya kepada tidak membebankan tanggung jawab sepenuhnya kepada pembantu bahkan pembantu itu sifatnya hanya sebagai bantuan hingga waktu-waktu tertentu atau sebagai bantuan saja walaupun pada waktu-waktu tertentu hingga waktu-waktu tertentu saja dan pekerjaan-pekerjaan tertentu saja jadi tidak semua jadi impahkan kepada dia sampai pada tingkat ada sebagian istri itu istri pembantunya yang masak semuanya kemudian pembantunya yang hidangkan pembantunya yang melayani suaminya dia di alam berbeda dia dulu depan TV dia sibuk dengan kegiatan yang lain handphone ngobrol sama temannya keluar tinggal tolong mbak siapinnya buat bapak nanti mau datang bapak mau makan dan seterusnya ini hal yang aneh ini mana anda sebagai istri apakah lebih penting teman-teman anda dan pekerjaan daripada suami ini tidak mungkin ini penting sekali anda tidak bisa lain di rumah anda lagi di luar ajak suami kita ketemu makan disini layani dia di luar pun tidak apa-apa walaupun suami yang bayar atau anda punya uang bulan anda bisa bayar sebagai ganti tebus kekurangan anda tadi di rumah itu yang ketiga suami hendaklah membantu istrinya semampunya ia tidak dipaksa untuk melakukannya tapi lakukanlah karena meneladani dan sebagai belas kasih kepada istri terutama bila ia adalah wanita pekerja jadi misalnya suami istri kerja nih pada saat dua-duanya pulang nata masih ada pekerjaan rumah yang masih berserakan yaudah karena tadi pagi buru-buru keluar bersama kalau kejadian seperti itu ya tadi kan kita bicara idealnya kalau perempuan di rumah tapi kalau misalnya sama-sama kerja itu beliau kasih masukan disini suami istri juga saling bantu-membantu jangan bebankan semua kepada istri jangan juga bebankan kepada suami semuanya dan hindari saling menyalahkan udah saling merangkul dan saling mengejar pahala satu sama yang lain saling mengejar surga dari satu sama yang lain maka mulailah dan insyaAllah akan selesai yang terakhir yang ke masukan beliau yang keempat tatalah waktumu dan itu membutuhkan latihan dan ketekunan darimu kelak engkau akan memiliki banyak waktu dan jeripaya misalnya buatlah jadwal harian atau mingguan untuk menata urusan rumah secara fleksibel misalnya dengan menentukan hari untuk bersih-bersih hari untuk menyetri kepakaian dan seterusnya ini tentu di saat lagi tidak ada pembantu ya kalau ada pembantu banyak bisa di alihkan ke mereka mohon maaf tadi saya kira yang terakhir itu ya nyata masih ada dua poin lagi jadi poin keempat poin yang kelima dan keenam poin kelimanya ajarkanlah anak-anakmu kedisiplinan dan kebersihan sejauh mana engkau bisa menerapkan hal itu dalam dirimu maka kelak anak-anakmu akan mencontohimu ini maksudnya biasakan kepada anak-anak itu pola jadi kalau rumah biasa berantakan jangan anda salahkan anak-anak oh anak-anak memang gitu nah itu karena anak-anak itu cuma ikutin kita saja kalau kita biasakan taruh kembali ya habis berikan-berikan snack buang ya apa wadahnya ya atau plastiknya atau apa saja disampah ya ajarin mereka itu yang terakhir ketenangan yang dibutuhkan suami di rumah bisa engkau wujudkan dengan menyibukkan anak-anak dengan jenis permainan yang membutuhkan otak seperti fazel dan selainnya maksudnya di poin dimah sama anak-anak ini sebenarnya lebih kepada bagaimana menyibukkan anak-anak dengan aktivitas atau kegiatan yang nanti tidak mengganggu anda sedang interaksi melayani suami nah ini kurang lebih gambaran atau masukan dari beliau dan kedepannya insyaallah kita akan bahas selanjutannya di pasal ke-10 memahami kejiwaan kalau ada benar dari Allah kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan subhanakallah bihamdika asyari wal la ilah ilah antas takfiru kawatubu ilai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.